selamat datang kembali di channel berneotrader di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor teh dan beberapa yang direquest yang pertama ada buka kedua goto ketiga srtg keempat imtk kelima hcma ke enam MPPA ke tujuh MLPL ke delapan WIRG ke sembilan befin ke-10 DMMX ke-11 Ruiz dan terakhir kios langsung saja kesan pertama ada buka yang ditutup di harga 262 menguat 3,14 persen kalau dia transaksi asing net buy kalau dia bukan semarinya buka ada akumulasi langsung saja ke teknikalnya untuk buka ribbon dari support support 250 tapi menurut saya sih ribu-ribbon terbatas ya memang volume meningkat kita lihat aja mampu nggak tembus 280 sebelum mampu tembus 280 hati-hati kalau sampai jebol 250 jadi kalau punya dari harga bawah ya mulai profit taking di area 270 280 atau harga sekarang juga profit taking aja kalau siapa tahu biasanya merah lagi kan lumayan 3 persen sehari dari beli hari Jumat kan di area support ya seperti itu kondisinya sih dia terus membentukkan sudah 4 lower high memang nggak membentuk lower loh sangat hati-hati nih kalau sampai saya jebol 250 nya terkonfirmasi pola descending triangle dengan target pol luang besar 200 perubahan traksi harga itu untuk buka jadi dimampatin aja kalau besok bisa naik ke dua 72 80 itu sangat bagus minggu kedepannya untuk reversal menurut saya belum jadi seperti itu untuk buka langsung saja kesan selanjutnya ada goto yang ditutup di harga 93 terkoreksi 2,1 persen kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bokor semarinnya goto ada distribusi langsung saja kata ini kalinya serta nikal goto lagi konsolidasi dan ini nih bagus sebenarnya cuman kalau mampu tembus 100 terus kompirmasinya tutup di atas 100 dulu berarti ada pola cap and handle tuh ya bagus nih dari dua minggu yang lalu bertahan terus di list 90 jadi kalau sampai dia tutup di bawah 90 ya tinggalin aja nggak perlu nunggu sampai 80 kalau bapak ibu berharap dia konsolidasi ya bisa tetap hold kalau dilihat support kuatnya mana 80 memang itu jadi kondisi seperti ini bisa pola cap and handle nih cantik nih kalau sampai tembus nantinya resistance 100 targetnya masih sama 120 130 untuk goto ya tapi tembus dulu sepertinya juga akan dijaga kayaknya goto ya di atas 80 seperti itu tuh goto langsung saja kesan selanjutnya ada srtg yang ditutup di harga 2310 tar koreksi 2,11 persen kalau dia transaksi asing net buy kalau jemuk kesempatannya srtg ada distribusi langsung saja ke teknikalnya untuk srtg udah kembali ke 2300 itu support semenjak Oktober 3 bulan yang lalu kondisi seperti ini dia retest trend line downtrendnya dan mungkin nggak ada teknika rebound ada peluang kalian lihat ini volume meningkatnya ada peluang teknika rebound tapi yaitu teknika rebound biasa kalau bapak ibu berharap dia ke 2800 2900 itu sangat kecil kemungkinan kesana mantok ya kalaupun rebound paling uji MA20 MA60 nya nih 2560 itu aja paling maksimal dia naik ini masih di dalam downtrend channelnya mungkin nggak dia pola double bottom nantinya ya kita lihat aja nanti jebol nggak 2300 kalau jebol ya gagal dan apakah bisa langsung cepat naiknya menurut saya juga berat apalagi ISK nggak mampu tembus 6800 6900 kecuali ISK tembus 6800 6900 7000 nah mungkin ini bisa jadi double bottom tapi kalau ISK di bawah 6800 aja ya paling srtg itu naiknya 2560 sampai 2600 itu aja dan akan peluang turun lagi seperti itu untuk srtg tapi bisa dimampatin jual bungkus ya kondisi seperti ini ya mepet-mepet aja nggak usah berharap profit besar buat dipamer kan yang penting portfolio bertumbuh nggak perlu dilihat orang portfolio kita kan kita yang tahu kita yang menikmatinya kan tapi ya memang kebanyakan orang yang mau lihat pamer portfolio ya nggak masalah juga ya tergantung masing-masing lah ya jadi seperti itu untuk srtg langsung saja kesam selanjutnya ada IMTK yang ditutup di RG 995 menguat 1,53% kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dia bakal semarinya IMTK hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi langsung saja ke teknikalnya serta nikal IMTK lagi berjuang naik cuman perlu hati-hati ini memang dia dari hari Jumat terus membentuk doji dan bertahan mencoba kembali ke seribu konfirmasinya minggu ini kalau dia sampai membentuk lo baru di bawah 7960 siap-siap turun lebih dalam kalau mau bertahan ya semestinya hari Jumat besok 4 hari ke depan harus naik minimal tutup di seribu itu aja untuk IMTK jadi seperti itu aja untuk IMTK langsung saja kesam selanjutnya ada SCMA yang ditutup menguat 4,85% harga 216 kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bakal semarinya SCMA ada akumulasi dari LG, BK, PD, MG, HP ini ya yang jual tipis-tipis yang nampung nih 3 broker besar BK, LG, PD nilainya di atas 100 ribu lot langsung saja ke technical ya seri technical berhasil menembus kembali 212 kembali ke atas eh mah 20-nya target arahnya ya 220 ini dulu ya 220-224 itu tembus siap-siap mencoba kembali mencoba uptrend tapi kondisi ISG seperti ini mungkin nggak di uptrend ya kita lihat aja kalau benar ini swing low-nya akan lebih tinggi dari low oktober kalau oktober kan di 198-200 ini dia sempat menyentuh 200 terus naik lagi ya kalau ini swing low dan dia naik ya bisa jadi ya dan SCMA itu sudah saya rekomendasikan di 208-202 ya di arah ini saya suruh spec buy dan stop loss di bawah 200 dan ya kalaupun ada yang bungkus profit tek-tok-tek-tok juga ya nggak masalah kan ini sempat naik 216 score turun naik lagi kan bisa 2 kali tuh di tek-tokin tapi kalau kondisi seperti ini ya lihat minggu ini kalau tembus 200 ya semoga aja bertahan tapi menurut saya sih agak berat ya kalau dia bisa bertahan di atas 220 tapi apapun bisa terjadi kuncinya tuh ISG 6.800-6.900 tuh naik ke atas itu nah ada peluang Samsung Big Cap LK45 akan ke atas jadi seperti itu tapi kelihatan dari Big Bang juga masih tertekan ya jadi agak rawan itu untuk ISG seperti itu untuk ISG dan SCMA langsung saya jaka sum selanjutnya ada WIRG yang ditutup menguat 3,66% ke harga 113 kalau dia transaksi asing net buy kalau dibuka sebenarnya WIRG hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi langsung saya jaka technicalnya serta technical WIRG tadi saya coba antri di bawah tapi nggak dapat ya dia open gap up dan membentuk candle inside bar cuman ada ekor dia coba naik gagal terus dengan kondisi seperti ini kalau berminat ya stop loss aja di bawah 110 itu nggak perlu nunggu sampai 100 pokoknya dia tutup di bawah 110 di 108 107 106 stop loss atau kalau mau Bapak Ibu Efras Don tapi kalau Efras Don ini banyak berharap ya ya kalau dia mantul dari 100 kalau nggak mantul-mantul nggak bisa dapat profit malah terus turun dalam kan jadi nyangkutnya dalam kalau nggak pakai stop loss jadi seperti itu untuk WIRG lihat besok dan lusa kalau bisa tembus 120 itu cukup bagus yang penting bertahan dia di atas 120 itu bagus ya untuk WIRG berarti dia ada turunannya 2 hari ini hanya untuk mungkin markdown tapi ada akum di bawah terus ditarik naik lagi ya kita lihat besok dan lusa kembali kak dia di atas 120 seperti itu untuk WIRG langsung saja kesan selanjutnya ada MPPA yang ditutup di harga 124 menguat 0,81% kalau dia transaksi asing net buy kalau jambang customer-nya MPPA ada akumulasi langsung saja ke technical-nya secara technical MPPA di area support 120 tapi nggak menarik seller terlalu banyak dia coba naik tapi diguyur ya mungkin ada yang scalping di sini kan cari profit-profit tipis kalau menurut saya sih nggak menarik ya untuk MPPA tapi kalau berminat ya 120 itu support-nya seperti itu untuk MPPA langsung saja ada MLPL yang ditutup di RG114 menguat 1,78% kalau dia transaksi asing net sell kalau dia buka semarinya MLPL ada akumulasi langsung saja ke technical-nya ya memang dia lagi konsolidasi volumenya besar kalau nekat tapi ini disclaimer on karena kelihatan dia juga gagal terus menembus EMA 20-nya garis biru ini ya 110 itu support kuatnya semestinya harus dijaga kalau nggak ya lanjut down trend itu saja untuk MLPL kalau berminat ya beli di RG sekarang pertimbangkan stop loss dulu kalau dia tutupannya di bawah 110 seperti itu langsung saja ke sum selanjutnya ada Vepin yang ditutup menguat 4,67% harga 1120 kalau dia transaksi asing hari ini net buy nilainya juga cukup signifikan 20 miliar kalau dia buka semarinya Vepin ada akumulasi langsung saja ke technical-nya secara technical Vepin akhirnya rebound lagi dan akan mencoba resisten kuatnya di 1150 apakah mungkin bisa terkonfirmasi break kondisi seperti ini ya semoga saja ya momentumnya tembus dan bisa uptrend untuk Vepin tapi kalau baru beli harga sekarang udah risk rewardnya nggak menarik ya kalau Bapak Ibu belinya waktu di 1050 ini ya itu menarik sekarang udah lebih baik wet NC untuk Vepin tapi kalau dia bisa tembus 1150-nya atau 1160 itu dengan volume besar ya kita lihat bisa nggak bertahan kalau mau beli buy on break ya kalau dia turun lagi cut loss saja seperti itu tapi belinya buy on break dan ini disclaimer on ya bukan rekomendasi jadi seperti itu untuk Vepin langsung saja kesan selanjutnya ada DMMX yang ditutup di harga 1015 terkoreksi 6,01% kalau dia transaksi asing net buy kalau jembok keseparinya DMMX hampir sama saja antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke technical start technical DMMX tiba-tiba ada buangan tapi nggak masalah buangannya yang penting jangan tutup di bawah 1000 itu aja besok ya kalau dia bisa rebound besok itu cukup bagus bisa berarti ada perlawanan ada bayar di area support 1000 lihat besok aja untuk DMMX hati-hati kalau DMMX tutupannya di bawah MA20-nya di bawah 1000 seperti itu untuk DMMX langsung saja ke selanjutnya ada ruiz yang ditutup menguat 7,79% ke harga 332 kalau dia transaksi asing net buy kalau dia buka semarinya ruiz ada akumulasi langsung saja ke technical start technical ruiz bagus ya dia ada continuous pattern setelah dia menembus area 300-nya ini support kuat semenjak Maret 2021 dulunya ini resisten ya jadi support kuat dan dia mantul ya ini continuous pattern semestinya lanjut ke atas cuman kalau baru beli di harga sekarang ya kurang ideal ya untuk ruiz tapi kalau berminat bisa saja tapi ini disclaimer on support kuatnya 300 gagal bertahan di atas itu ya turun lebih dalam targetnya kemana kalau dilihat harga all time high-nya itu 350 kesana arahnya ya semoga aja 1-2 hari ke depan dia bisa cetak rekor baru 350 untuk ruiz ya menarik nih untuk ruiz kalaupun konsolidasi ini ya sepertinya sih ada peluang untuk mencoba uptrend ini kalau ditarik dari swing low ke swing high untuk mencari target arah 350 360 itu ya terdekat habis itu 450 kalau melihat dari pibon aja retracement tapi kalau melihat dari rounding bottom-nya ini bisa seperti ini juga 400 sih lumayan dari harga sekarang ke 400 ya masih bisa naik 60 poin jadi seperti itu untuk ruiz menurut saya sih bagus volume juga meningkat MACD tajam mengarah ke atas dan ini ada pola morningstar semestinya bestok bisa sampai itu 350 tapi ini disclaimer on seperti itu untuk ruiz langsung saja ke sum terakhir ada kios yang ditutup terkoreksi 2,12% ke harga 138 kalau dia transaksi asing net sell kalau dia membuka kesemarinya kios ada akumulasi dari YB tapi biasanya ini ya crossing crossing-an aja langsung saja ke technicalnya start technical kios volume meningkat tapi sumnya nggak kemana-mana ya ini biasanya dia di crossing-an tapi kalau berminat tapi nir high risk ya kalau nekat ini pakai aja supportnya 135 turun dari itu tinggalin aja ya targetnya kemana 150 155 itu ini areanya yang akan ditujuknya kalau dia bisa technical rebound kalau dia naik tinggi ya syukur ya karena ini udah terlalu dalam juga udah turun kemungkinan besar ada technical rebound ya ini kan dia mencoba melawan sudah membentuk handle doji kalau dia membentuk lo baru di bawah 134 ya tinggalin tapi kalau mau bapak ibu konfirmasi ya 130 jebol itu ya bakal potensi besar turun lebih dalam kalau mau berminat ya stop lossnya sekitar 5% dengan target profit minimal itu 150 sampai 160 kenaikannya tapi ini disclaimer on ini saham crossing-an seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan